ya santai saja kita oke thank you very much Chandra for coming up for the interview now please tell me about yourself Chandra let me introduce myself my name is Chandra Karne you can call me Chandra my name is Chandra Karne pelan-pelan Oh tak lupakan ditulis paling my name is Chandra Karne my name is Chandra Karne you can call me Chandra ya you can you can call me diulang lagi you can call me you can call me Chandra I'm 19 years old I am 19 years old I live in North Buton I live in North Buton Buton oke terus and I am guarded student Oh I and I graduated from Tadikapuri ya yes I graduated from Tadikapuri Airline Academy Airline business career ya business career di tahun berapa lulusnya 2021 ya user in 2021 ini yang paling penting ini jadi menyebutkan bahwa kamu lulusan Tadikapuri Tadikapuri Airline business career coba dibaca lagi Chandra ya yang dibaca yang di screen saja yang di apa namanya layer LG yang dilayar eh eh I got that from my name is Chandra Karne dibaca lagi yang dilayar yang dilayar yang dilayar kelihatan kan yang dilayar Yes sir my name is Chandra Karne you can call me Chandra I'm 19 years old I live in North Buton I live I live I live North Buton and I graduated I graduated I graduated I graduated I graduated from Tadikapuri Airlines Airlines business career in 2021 okay why should we hire you I hope I can get a job hair no 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 kenapa saya harus mempekerjakan kamu mengapa why because because I hope I hope I can oh mengapa kok kamu memberinya harap kamu berharap itu bagaimana alasannya apa saya harus mempekerjakan kamu diselesaikan dulu sir Oke selesaikan dulu because I hope I can get a job hair I hope I can get job hair job hair begini and I don't want to say when my mother ice 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 no 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 ini bukan jawaban yang tepat jawaban yang tepat mengapa kamu harus dipekerjakan itu ya kelebihanmu disebutkan mengapa bukan karena kamu pengen membantu orang tua kamu oh that's your problem Oke kasih menderti jadi dicari coba di I give you two minutes dicari jawabannya yang tepat mengapa 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 saya harus mempekerjakan kamu why should we hire ya oke alasan karena kamu bantu orang tua kamu isokis dibutkan enggak papa tapi satu lagi ditambahkan alasannya kenapa kamu harus dipekerjakan kenapa bukan orang lain saja kenapa harus kamu gitu loh dicari dulu mungkin bisa minta bantuan teman mengapa harus kamu ya mengapa harus kamu yang dipekerjakan why should we hire you kenapa saya harus menerima kamu kerja di sini gitu loh ya ditulis itu ditulis ditulis baru jawab saya memiliki keterampilan yang baik karena saya memiliki keterampilan baik dan memiliki keterampilan baik dan Terima kasih. 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 kok lernet lagi no no bukan lernet apa bacanya saya mimpi lajari iya bacanya gimana tadi kan sudah saya marah-marahin yang pertama tadi ngomongnya salah masa kamu salah lagi terus jadi orang kelima yang salah lagi aduh bacanya gimana itu i learned i learned i learned about serving passengers good communication good communication and understand of plans and understand of plans of plans of plans itu apa serta pengertian tentang pesawat oh and understand about airplanes oh atau aviation ya and understand aviation and understanding atau gini serving passengers good communication and about aviation ya coba dibaca i learned i learned about serving passengers good communication and about aviation about aviation oke next what is your weakness i have my score coming apa i have my score coming my weakness is gitu dong dijawab cara jawabnya kayak gitu kelemahan saya adalah gitu kok apa kelemahanmu my weakness is i have my score coming i i i ya shortcomingnya di bidang apa shortcoming itu kelemahan sama dengan weakness kenapa kamu mengulang-ulang kata lagi weakness sama shortcoming itu sama artinya jadi kelemahanmu ya apa intinya bahasa indonesianya apa aduh sebenarnya ya lebih tepatnya tidak ada sih sir tapi saya disini menulisnya saya banyak memiliki kekurangan tapi dengan lebih giat saya dapat kekuranganku iya kelemahanmu apa kalau gak ada ya bilang aja in my opinion i don't have any weakness yes menurut saya saya tidak mempunyai kelemahan gitu kan yes nah jujur nanti nah itu orangnya akan nanyanya oh kok kelemahan oke buktikan gak punya kelemahan oke in my opinion i have i don't have any weakness i don't have any weaknesses jadi kamu orangnya tepat waktu punctual cara berkomunikasi pun bagus jadi tidak punya kelemahan sama sekali ya gak apa-apa nanti kita lihat ini pewawancaranya kalau kamu bilang kamu gak punya kelemahan gimana ya what is your greatest strength I don't have I don't have I don't have gimana kamu gak punya kelemahan tapi kamu gak punya kekuatan juga ini aneh ini kamu punyanya apa kalau gak punya kelemahan berarti kekuatannya ya seabrek-abrek dong kalau gak punya kelemahan karena itu jawaban kesendiri disini kalau ketika disini ditanya tentang kekuatan saya tak memiliki kekuatan besar kecuali atas izin Allah hanya orang biasa saya terbiasa disiplin dalam bekerja dan tidak pernah datang terlambat itu saya tanya jawabanku oh ya kamu izin Allah tapi udah izin T.R.T belum maksudnya saya juga tidak melebih-lebihkan kelebihanku tersebut tapi dengan izinnya saya bisa disiplin dalam bekerja oke itu jawaban diplomatis oke by the will of God my strength is that apa tadi kamu selalu datang tepat waktu terbiasa disiplin dalam bekerja is that I am a disiplin saya memegang teguh kejujuran I am a disiplin trustworthy and hardworking person ya hardworking person oke good jadi atas izin Tuhan ini lah kekuatan saya saya orangnya disiplin bisa dipercaya dan bekerja keras gitu saja ya oke good oke next how do you manage a complaint please please I have oke gini-gini caranya menjawab I manage I manage a complaint I manage I complain bukan manage manage I manage a complaint I manage I complain please I have first first bukan first tapi first first I have to listen I have to listen to the client to the client oke client's complaint oke terus then after then then after after that 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 I will help I will help profit I will help to provide to provide the best solution the best solution okay according to my understanding according to my understanding through my understanding the most important the most importantly the most important 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 the most important thing in convincing the most important thing is thing in convincing enggak 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 saya enggak ngerti-artinya itu maksudnya bagaimana itu bahasa indonesianya dulu dijelaskan ke saya yang terpenting dalam meyakinkan klien ketika harus kita harus jujur dan apa adanya oke according to my understanding jadi ini titik ya oke in my opinion the most important thing is is how to convince convince siapa passengers convince itu meyakinkan convince siapa meyakinkan siapa tadi meyakinkan klien oh to convince the clients kita harus jujur dan apa adanya about oh to convince clients kita harus jujur dan apa adanya oh kok gitu ya in my opinion the most important about convincing clients about convincing client convincing client is our apa disitu jujur itu kamu bahasa inggris siapa disitu jujur honesty dan apa adanya itu apa disitu honest and honest threat full oke the most important thing is honesty and straight straightforwardness straightforwardness minutes 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 first oh bukan fears tapi first first I manage and complain first I have to listen to the client complain then after that then after that I will have to provide provide the best solution according to my understanding kurang tuh ini ya according to my understanding according to my understanding in my opinion opinion in my opinion and my opinion the most important thing the most important thing thing about convincing about convincing convincing Client in Honest and is honesty and straightforwardness is honesty and straightforwardness straight forwardness straight forwardness straight forwardness oke jadi kayak kamu pronunciasnya itu ditarik gitu loh kata-katanya jadi semua kata itu nggak terdengar jelas sebenarnya ya nggak jelas kata-katamu itu how much is your expected salary I don't expect I don't expect expect to have a lot to have a lot of salary of salary but 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 I hope I have to have I have to have enough salary maksudmu bagaimana ini maksudmu bagaimana bahasa Indonesia gimana saya tidak berharap memiliki gaji yang banyak tetapi saya berharap memiliki gaji yang cukup oke I'm not expecting a lot just that's enough ya deh ukuran cukup itu gimana I'm not expecting kenapa jawabnya abstrak begini terbiasa berialok begitu Pak Oh jangan di dunia kerjaan itu harus precise harus akurat jadi ini dunia kerja di bandara itu bukan dunia sastra kalau dunia sastra kamu bisa ngomong ah sebenarnya kamu itu terlalu baik buat saya jadi saya nggak bisa lagi sama-sama kamu jadi maksudnya kamu pengen putuskan sebenarnya nanti buat di dunia pekerjaan kamu nggak bisa dengan kata-kata yang bulat seperti itu kata-kata nya harus set forward maunya berapa um oke berdasarkan kamu menilai diri kamu kamu sendiri kamu tadi ngaca tadi pagi jadi begini saja Pak eh oke gimana jadi gaji yang saya inginkan oke the amount of amount of salary that I expect nah terus coba bahas-bahasanya saja pas ini saja sesek malahnya tidak dapat saya yang berdasarkan kembali dengan kinerja saya sesuai dengan kinerja saya yang harus saya sabit ini semua itu bisa berdasarkan kinerja saya ya gitu dah lihat pekerjaan saya nanti silahkan gaji saya berdasarkan kinerja saya berdasarkan kinerja saya menyediakan pekerjaan performa saya ya Coba dibaca demo demo of clarity the amount of salary that I expect the amount of the amount of clarity that expert is that I expect jadi setiap kata terus terucap jelas itu lho that I expect that I expect is posted supposed to be based on my best to best on my performance ya ya ini kan selalu salahkan yang berakhiran ed ini kamu baca supposed no nggak ada supposed supposed terus bahasa itu dibaca best ya ya best on my performance coba sekali lagi the amount of clarity that I expect is supposed to be based on my best what do you know about this company I don't have much knowledge ya aku saja kalau memang enggak tahu ya I don't have I don't have much knowledge much knowledge because much knowledge tentang apa about this company kan about this company because because I study some material maksudnya gimana nih bahasa Inggrisnya gimana sebelum saya pusing dengerin bahasa Inggris kamu gimana saya belum memiliki banyak pengetahuan sebab saya mempelajari beberapa materi saya berharap dengan praktek ini saya bisa menambah wawasan saya no 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 itu bukan jawaban apa yang kamu tahu tentang perusahaan ini enggak kita kalau ditanya apa yang kamu tahu tentang perusahaan ini kita nggak membel apa memerlukan alasan kenapa kamu tidak tahu kamu tahu enggak belum belum ya belum bekerja lebih cepatnya ya oke jadi I don't have loh tahu tentang perusahaan ini enggak harus bekerja bisa nyarinya dari situs internet kamu bisa tahu dari apa tentang perusahaan itu kenapa harus bekerja dulu tapi kan istilahnya di sini Pak kita kita belum tahu perusahaan mana yang kita masuki itu yang jangan sampai ada perusahaan berbeda lagi atau bidang yang berbeda Oh jadi begini saya enggak tahu banyak tentang perusahaan ini B karena saya belum membaca banyak tentang perusahaan ini karena di Bandara kan banyak bagian-bagiannya ya kamu kamu jawab saja dengan jujur I don't honestly I don't have much knowledge about this company gitu saja ya jujurnya sejujurnya saya tidak tahu tentang perusahaan ini udah honestly I don't have much knowledge about this company padahal sebenarnya harusnya kamu bisa baca tentang perusahaan ini dari sekian banyak perusahaan kamu bisa baca semua loh kamu mau ngelamar di mana kamu baca dulu reviewnya di internet bisa tapi kalau kamu memang tidak tahu ya jawab honestly I don't have much knowledge about this company ya coba dibaca lagi honestly I don't have much knowledge about this company knowledge huruf makanya nggak dibaca knowledge knowledge bukan ke knowledge 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 ya coba sekali lagi honestly I don't have much knowledge about this company Oke mulai besok pagi makannya keju ya sarapannya ya oke what is your biggest achievement apa prestasi terbesarmu my biggest my biggest achievement achievement is that is that I managed I managed I managed I managed to become to become an artist an artist and my work and my and my work have been has been sold sold and have been and have been in and has been 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 included what is it included 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 in exhibition oh oke has been displayed in an exhibition outside and in Southeast di mana di mana di mana di mana bahasa indonesia dari dulu di mana itu tempatnya karena masuk pameran di Sulawesi Tenggara in Southeast Sulawesi Tenggara ya in Southeast Sulawesi jari Tenggara itu South East ya Coba saya baca My biggest achievement is that I managed to become an artist And my work has been sold And has been displayed in an exhibition In South Sulawesi di tahun berapa? Di tahun 2020 In 2020 Oke, good Coba dibaca My biggest achievement My biggest achievement Achievement My biggest achievement My biggest achievement is that I managed I managed Managed to become an artist And my work has been sold And has been displayed in exhibition In an exhibition In an exhibition In South East Sulawesi In South East Sulawesi East East Southeast In South East Sulawesi In 2021 21 atau 20? In 2021 2021 atau 2020? 2020 Kalau 2020, 2020 Ya, diulangi lagi Diulangi dari pertama, Sir Ya, ya, ya My biggest achievement is that I managed To become an artist And my work has been sold And has been displayed in exhibition In an exhibition In an exhibition In an exhibition In an exhibition In South East Sulawesi East South East South East Sulawesi In 2020 Okay, good Do you have any work experience before? Is there? Apa? Is there? Apa itu? Maksud kamu bagaimana jawaban Bahasa Indonesia-nya? Kenapa kamu harus memulai dengan pertanyaan Ditanya kok malah bertanya? Bahasa Indonesia-nya gimana? Apakah ada memiliki pertanyaan saya? Ya, itu kan pertanyaannya Apakah kamu punya pengalaman kerja? Kamu punya enggak pengalaman kerja? Oh, pengalaman kerja Saya kira student worker terakhir Nah itu Nanti kalau ditanya bisa Ditanya apa, jawabnya apa itu? Kalau nanti interview yang sebenarnya I have experience I have experience In building work Experience In In building work In building work Yes, sir Working in the Working in the Oh, no, no, no Bahasa Indonesia-nya saya dulu Bahasa Inggris mu kacau Bahasa Indonesia-nya Saya memiliki Memiliki beberapa pengalaman kerja Oke Terus? Seperti kerja bangunan Kerja di Dinas Lingkungan Kerja di mana? Di Dinas Lingkungan Dinas Lingkungan terus? Di PT Matahari Lipoplaza Sebagai apa itu? Sebagai Jual budget Oke I have Several Works Work experiences Oke Apa saja tadi? Before Ya They are Apa saja tadi? Sebutkan bahasa Indonesia-nya Di PT Matahari Sebagai The Construction They are Construction Building Matahari Terus apa lagi? Bidangnya saja disebutkan Jangan tempatnya Bidang bangunan Terus bidang apa lagi? Sebagai Bapak penjual budget Oke As merchant Merchandise Merchandise Terus Terus Apa lagi? Dan Dan masih banyak lagi Ya Yang disebutkan Disebutkan Construction Building Merchandise Jual beli baju Terus apa lagi? Dibilang apa lagi? Yang spesifik Jangan Jangan masih banyak lagi No Spesifik Sebutkan Sebagai Kerja di PT WKN Sebagai apa? Sebagai Yang membawa Mobil alat perat Oh And As a driver And As a driver As a driver As a construction worker As a construction worker Terus sebagai merchant Sebagai As a merchant Sebagai pedagang And As a driver Dan sebagai supir Itu jadi disebutkan bidangnya Supir-supir mobil berat Oh As an operator Jadi saya memiliki I have several work experience before They are As a construction worker As a merchant And as an operator Gitu Ya Gini lebih Lebih Jelas gitu ya Oke Coba dibaca I have several work experience before Experiences I have I have Jangan ribut I have several work experience before They are They are As a construction worker As As a merchant As a merchant And As an operator Ya As an operator Ya Ya Good Terakhir Do you have any question? My question My question Gimana? Is there Is there Is there Is there I permit 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 Apa itu? Bahasa Indonesia saja dulu Apakah ada izin Untuk beribadah Saat bekerja Atau waktu Oke Is there Any Time off For Praying Ya Untuk beribadah Ya Is there Any Time off For praying During During The working Hours Ya Ya You can Jawabannya bisa Kamu bisa beribadah You can have your Some time off To pray And then you can be Apa namanya What is it? Your colleague can Can replace you For a while Jadi teman kerjamu Bisa menggantikanmu Untuk sementara Ya Seperti itu Good Nanti dilihat lagi Rekamannya Ada beberapa kata Yang mungkin saya ulang-ulang Kamu melakukan kesalahan Ya Bisa dipastikan ini Anunya Yang ditanyakan Di final job interview Besok Minggu depan Ini Maksudnya Ini Yang kita tulis Bisa dipastikan Bisa Bisa Jadi itu Bisa kamu latih Nanti kalau Kamu ditanya Hal yang seperti itu Jawabannya seperti itu Bisa Tapi yang namanya Interview kan Tidak bisa kita Memastikan bahwa Ini yang akan keluar Tidak bisa Ini cuma prediksi Prediksi bahwa Interviewnya Bakal seperti ini Kalau Di interview di PT Itu PT Matahari Hampir seperti ini Pertanyaannya Oh ya Berarti memang Bisa digunakan kan Ya Jadi diingat-ingat Ini karena saya rekam itu Tujuannya bisa Buat belajar Jadi itu Kalau ditanya ini Jawabannya seperti ini Gitu ya Cuman memang Ya kayak tadi Kamu ditanya nomor 12 Kamu ternyata Ngeliatnya yang nomor 13 Kan berarti bisa Kamu masih belum ngerti Apa yang ditanyakan kan Ya Jadi dari Melihat itu Melihat rekaman Kamu jadi ngerti Oh sebenarnya Pertanyaan-pertanyaan ini Untuk apa Gitu ya Ya Oke ini saya akan Stop recording Nanti ditunggu saja Ya Terima kasih telah menonton